kenapa mau jadi Pokemon mau jadi sainsis soalnya mau menemukan Pokemon baru iya hebat gak kok jadi mutation ya jadi X-Men aja sekalian kalau aku sudah besok aku sudah besok iya itu dibesarkan masuk scientist untuk tulang scientist karena dia nyari tulang-tulang nyari gimana sih dinosaurus dulu hidupnya iya lakukan percobaan-percobaan taking holes from tanah-tanah dimana nanti bisa di-check dari DNA-nya atau sel-selnya sel-sel atau DNA itu adalah bagian dari tubuh kita yang paling kecil Jantra 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 oh udah besar ya kamu ini mana-mana merupakan emang gak ajar orang-orang besar mis terara iya kalau bahasa Jerman ini gak ada selamat pagi selamat pagi Indonesia ya Ranjanu kapan kita know each other sebentar lagi kita akan knowing each other jadi kita mau kita mulai aja pak halo Sherry nanyi ilnya Nina hi Sherry good morning Sherry masih mandi Sherry masih mandi what Sherry masih mandi iya miss miss masa di lab kalau di experience krentis masa bisa bikin itu oke miss berapa menit lagi mulai sebentar lagi ya kita tunggu berapa menit lagi nih 5 menit lagi aja ya 5 menit aja ya oke 5 menit lagi kita mulai kasihan miss Clara belum tidur-tidur nanti miss Clara nantuk jadi misalnya kasihannya sambil nantuk ya iya siumpan kadang iya 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 soal disana jam 3 pagi yes we're going to know each other later amah Ranjanu mau ada yang mau ditanyakan ke miss Clara yes yes apa itu coba sebelum kita mulai kalau Ranjanu mau tanya boleh what do you want to know the thing that well the music that i like the music that she likes no that i like that you like i know each other okay okay what is the music that you like Ranjanu okay the music that i like is the music that i like is the music that i like and called blood called blood so you you're gonna ask miss Clara what her favorite music is yes okay i like any kind of music i like classic music pop rock so it depends on my mood oh semua music miss Clara suka amin ini apa yang sama kalian aku mis kok gak ada gambarnya gambarnya ya gak ada gambarnya ya aku gak ada gambarnya sih ya ada berarti Zara sepertinya connectionnya ini deh coba li dulu terus di join lagi ya ya iya janitra good morning Zizo oh janitra mau nanya iya janitra apa iya janitra apa iya janitra apa iya janitra iya janitra oh it will explain later jangan sekarang jawabannya nanti 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 udah pada gak sabar miss iya tiga menit lagi ya tiga menit lagi sabar tenang jangan sedih Clara ya di sana hari apa Wednesday eh sorry Friday hari Jumat juga tetap tetap sama cuma masih pagi 6 jam beda 6 jam oh no sorry 5 jam earlier misalnya miss Kara bisa bahasa Indonesia good morning Afdal masih pagi banget ini ya masih pagi banget di sana jam 3 pagi kalian udah bangun belum jam 3 pagi tadi belum 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 miss wait a minute yes mau iya ya apa emang itu ya gitu kamu gak ada penasaran gini ya di Jerman ya di tempat yang tahu di tempat yang saya apa tanya kesempatan kesempatan gak datang dua kali dua menit lagi dua menit lagi tapi ingat sebelum mulai nanti kalau miss Clara lagi bicara kalian harus apa jangan berisi silent ya di mute ya mikrofonnya ya oke setelah miss Clara bicara nanti miss Clara kasih waktu buat kalian nanya nanti baru bisa kita diskusi miss Clara disana musim apa disana musim apa musim panas musim panas lagi summer panas banget gak ada hasil lagi cerah lu juga panas panas apa kayak di Indonesia ya panas panas kemarin sampai 38 derjat oh 38 sama seperti di Indonesia iya panas banget ini juga lagi musim panas tapi kemarin hujan badai oh iya kemarin hujan gue sering hujan badai kemarin ya hati-hati kalian hujan badai juga banyak kemarin kemarin ada gelap ada gentem banget mis luar yang mana kota yang misura di mana kenapa di kota apa mis tinggalnya aku tinggalnya di tubingan dekat sama Stuttgart atau Stuttgart gak Tidak Tidak Tau Munich Munceng tau gak? Munceng Munceng itu Ada kalau yang suka main bola Tau Dari Bayern Munceng tau gak? Nah aku gak jauh dari situ Tinggalnya Hari ini siapa yang mau pimpin doa Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Zara Oke Zara Ayo kita pimpin doa Oke Are you ready friends? Yeah Let's pray together Close your eyes Finish Thank you Zara Oke kita mulai ya hari ini ya Good morning students Good morning Pak Dari Good morning Good morning Good morning So students As we know Our first project is called When I Grow Up And we already learn about community What community is The types of community And about community helper Kemarin Kemarin juga kita sudah Belajar Salah satu community helper Yaitu scientist Nah We are going to learn more From the scientist herself What does scientist do? How can scientist give an impact To the community? Talk something Okay So I invite My scientist from Germany To share Her experience To us So Silahkan Miss Clara Okay Hi everyone Good morning So Should I talk in English Or in Indonesia? Indonesia English Indonesia 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 Okay Maybe it's better We mix a bit A little bit Okay Maybe Okay So First of all I would like to let Introduce myself So my name is Clara I'm working I'm currently working In Germany I'm working for It has been for Seven or eight years No I kind of forgot And what I'm doing right now Is more or less It's about biology research And I'm doing Stem cell research So To make it clear I would like to show A small presentation Maybe For point Or what do you think Miss Nisha Yeah Presenting Okay Okay Let me show you I would like to try Because I haven't tried This Google meeting I hope it works Okay No It didn't It didn't show Semuanya di mute dulu ya Oh no Can you see No No Not yet Not yet Yang di bawah ada Present Now itu miss Udah di pencet belum ya I did present now And then Should I choose Which one Entire screen Windows Yes Entire screen Entire screen Okay And then Like here Huh Why there is no option then Or should I present Or should I present The ppt From yesterday Uh Yeah If it's work Yeah If it's work Then why not Can you help me please Of course Okay And I will open From here as well Okay That's nice Thank you miss Nisa So Maybe We can start To the next page Maybe Yeah So our topic today Is about My life As a scientist So I already Introduced myself Here As you can see I'm graduated From some university It's a bit confusing So One's from Indonesia Two university From Germany And another one From United Kingdom England Okay And then I'm currently working As a research assistant In one of Neuroanatomy Institute In Tübingen In Germany Okay Next slide Okay Here I would like to ask You first What is scientist Can you answer My question What is scientist What is scientist What is it Can build something Can build something Can build something Okay That's nice And what else Scientist Scientist Itu apa sih Okay Can build something Can build something Okay That's nice Ranjanu And who else Apa yang kalian tahu Tentang scientist Itu Scientist Itu Kalau nggak salah Aku ingat Itu Ya itu Yang bikin Yang kayak Percobaan Kayak Kayak Tentang Pintar Scientist itu Lingkungannya Luas ya Jadi kita nggak bisa Cuma bilang Yang seseorang Yang kerja Di bagian Biologi Chemical Karena itu Luas banget Apa Jangkauannya Nah Kebetulan Saya sendiri Itu Di bidang Biologinya Oke Jadi Di next slide Saya akan tunjukin Apa yang saya kerjakan Next slide Oke Nah Ini Apa yang saya kerjakan Saya kerjanya Di biologi lab Untuk bagian stem cell Jadi Ini kira-kira Ada yang tahu Nggak Ini gambar Apa Tidak Mikroskop 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 And the first one What is that Can you answer Can you give me the answer What What is the picture number one Tempat Okay The first one It's called 96 whale plate We put the Like a single Colony inside Until we harvest And the second one Is the second one Is the second one Is the third one Microscope So You got it Okay Microscope Yeah That's right That microscope Everyone knows About that So I would like to continue First Okay Currently What I'm doing Is Doing stem cell research Stem Atau Indonesianya Itu dibilang Sel punca Itu Sumber Sel-sel Baru Jadi tugasnya Untuk menciptakan Berbagai jenis Sel-sel Sel-sel baru Untuk tubuh kita Jadi Seperti yang kalian ketahui Tubuh kita itu kan Terdiri dari Banyak banget Sel yang Apa ya Fungsinya juga Berbeda-beda Dan Sel-sel ini juga Fungsinya itu Bertanggung jawab Untuk Menjaga Agar tubuh kita Tetap bekerja Optimal Kayak sel Jantung Untuk Apa Membuat jantung kita Tetap Berdetak Terus Otak kita Bisa jalan Berpikir dengan benar Terus Fungsi ginjal kita Itu semuanya Di tubuh kita Sel-selnya itu Bisa jutaan Nah Yang saya pelajari Di sini adalah Stem cell-nya Itu Bisa kita Ciptakan Untuk Sel-sel baru Nah Untuk eksperimen Yang saya lakukan Untuk Sampai Ke titik itu Jadi Di sini saya Ada gambarnya Bentar Nah Mungkin Miss Nisa Bisa dilanjutkan Ke titik 7 Ini skip dulu Nah Oke Di sini Nah Ini kalian Bisa lihat gak Itu gambar apa Yang di atas Kiri Gak tau Gak tau Iya Saya emang sengaja Gak bikin nama Biar kalian bisa nebak Kalian gak tau Itu gambar apa Yes I don't know What is that I don't know What is that Yes Okay That's virus Okay I would like To tell you guys So the first picture On the left side It's our hair Our hair Yeah So And in the square one You have to do it Very careful Until you get The root as well The white one In the square It's the root Itu akar rambutnya Harus I don't know What is that Lighting Oh gitu banget Kayak kutu Beli deh Bentar Itu bukan kutu Nanti aku jelasin ya Nah Jadi Rambut ini Yang ada akar Putihnya itu Di Di Culture Di dalam media khusus Itu selama Kurang lebih Less than one week Until you gonna see The keratinocyte Get out Spread out From the hair Itu gambar kedua Kalian bisa lihat Itu keratinnya Mulai keluar dari Akar-akar rambutnya Yang di atasnya ya Nah Itu setelah beberapa hari Itu mulai keluar Sel-sel baru Yang kalian sebut tadi Kutu Tapi itu bukan kutu ya Itu keratin Itu namanya keratinocyte Itu namanya keratinocyte Kayak ikan sih Ikan gelembung Iya Keliatannya kayak ikan ya Kayak Apa Berudu katak ya Terus itu gambar kedua Gambar ke Gambar keempat Yang di bawah Itu Keratinocyte Kita harus benar-benar Culture Sampai kurang lebih Konfluen 85% Sampai kita bisa Mengharvest mereka Nah setelah kita Mengharvest mereka Ke media lain Kedalam Falcon Nanti kita bakal Nge-feed Dengan feeder cell Yang disebut dengan Rev atau Mev Nah jadinya itu Digambar terakhir Itu sudah Digabung dengan Feeder cell Mungkin kalau dijelasin Bakal pusing kalian Jadi ini I will make it easier for you Iya Jadi intinya Itu keratinocyte Jadi dari sel-sel Keratin yang keluar itu Nanti kita akan Reprogramming Reprogramming dengan Yang namanya Kita pakai Lanty-Egg virus Nah virus ini itu Bahaya banget Jadi kalau Kita lagi ngerjain Si reprogramming ini Kita gak boleh Main-main Dan itu labnya Juga lab khusus Gak bisa digabung Dengan lab lain Nah sebelum Dilanjutin Kalian kira-kira Tau gak Peraturan masuk lab Itu apa aja Lab itu apa Mes Lab itu Laboratorium Laboratory Laboratory So do you know What kind of rules That you have to follow When you go inside The laboratory Baju Ya What are you called Baju What does it call Baju It's called lab code What It's called laboratory code Just skip this thing This thing is ugly Skip it Okay Maybe we can just Change the picture If you think it's ugly Okay So here Okay Where do scientists work In the lab Exactly That's right Malik You're quite You're right Okay And how does The lab look like Then I will show you My lab Can you scroll Miss This is how my lab Look like The first picture It's called Bench Or hood So you have to work To keep everything sterile To avoid contamination Because it's really important For the cells And also whenever you prepare For the medium For the cells It's really important So Who can answer What else Rules Rules Apa lagi Yang harus kalian Ikutin Kalau kalian Masuk ke dalam Laboratory Selain harus Memakai Lab code Ada yang bisa Jawab Miss Miss Pakai baju lab Pakai baju lab Miss Benar Zizo Terus Apa lagi Yang harus Kamu pakai Masker I don't know I quit So for some experiment you also have to use a mask Masker Masker You don't have everything to gain Yeah that's right Janitra You look like a scientist this morning Oh that's cool I will tell you I will tell you When Janitra already grow up You want to be a scientist It look like A scientist or a doctor So before I continue What do you want to be when you grow up I want to be a doctor I want to be a doctor Why do everyone Yeah why everyone want to be a doctor But at first I also want to be a doctor Every kid want to be a doctor A pilot Oh you hate doctor Why you hate injection Yeah I really hate it I hate the virus I'm gonna Oh you hate virus We are not talking about coronavirus So this is what I want to be when I was a child Yes I also want to be a doctor As a kid Yeah Everyone want to be a doctor But by the time being like Saya mulai mikir Dokter itu udah rame banget Dimana-mana Kenapa gak nyoba sesuatu yang Agak sedikit berbeda Lalu pas awal masuk kuliah Tadinya juga pengen masuk ke dokteran Tapi pas di SGU Ada jurusan baru yang namanya Biomedical Engineering Jadinya saya pilih jurusan itu Tanpa tahu apa itu Biomedical Engineering awalnya Jadi awalnya nyoba-nyoba Sampai akhirnya Sampai akhirnya pas di Jerman Ketemu teman Yang lanjutin S2 Biomedical Engineering Jadi kakak juga ikutan lanjut di sana Kenapa akhirnya jadi kebagian research Karena pas waktu summer break Kakak sempat kerja di lab Jadi semuanya berawal dari kerja di lab Jadinya sampai sekarang jadi suka sama yang namanya lab Jadi sebenarnya jadi dokter bagus juga Karena dokter juga kayak disini kan mereka belajar research juga Mereka melakukan eksperimen juga untuk tesis mereka Jadi semua cita-cita bagus Well, next Ada yang mau bertanya dulu? Atau Lanjutkan Lanjutkan ya Lanjutkan Ya, how did I decide to become a scientist? Ya, because Aku bingung Ya, kenapa? Apa yang kamu bingungkan? Siapa yang tadi bilang bingung ya? Nanti boleh bertanya ya Nanti boleh bertanya Sekarang kita dengarkan dulu ya Di mirip dulu semuanya Nanti terakhir dikasih session buat bertanya semuanya, oke? Oke, disini How did I decide to become a scientist? Like I said before At first I really have no idea what a scientist are And I just want to be a doctor Tapi setelah saya ikut Apa? Kerja di lab Sama teman-teman di kuliahan dulu Di awal-awal di Jerman Wah, kayaknya menarik nih Kerja di lab Eksperimen kayak gitu Tentang molecular medicine Nah, akhirnya setelah selesai Apa? Kuliah di Lubeck Di Jerman Akhirnya Kita ikutin lagi ke bagian mikrobiologi di England Nah, sejak itu Makin-makin suka dengan yang namanya lab Akhirnya sampai sekarang Betah deh jadi researcher Nah, itulah awalnya Jadi Lama-lama ya Kalau ditekunin Pasti Bakal ini sih Bakal seru lah intinya Well Selanjutnya Ini Nih What does a typical day look like in my career field? Ini ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ini apa aja namanya? Nggak Nggak Ini gambar nomor satu Itu Apa? Penampakan di dalam bench tadi Tempat saya bekerja Itu yang semuanya Kalau kita kerja di situ tuh Itu Untuk semuanya tuh Biar steril ya Biar nggak ada kontaminasi Dengan bakteri-bakteri Jahat Karena Kalau selnya udah terkontaminasi Kita itu bener-bener harus ngulang dari awal banget From the scratch Okay And it's really Wasting time actually Jadi itu Yang kedua Itu penampakan salah satu sel Yang lagi saya kerjakan Itu udah wujudnya Itu tuh Retinal organoid Jadi saya juga Kerjain Retina Mata kita Untuk dimasukkan ke dalam chip Itu Masukkan selnya kecil-kecil Iya bener Itu kalian bisa lihat Itu titik-titik putih Di dalamnya mungkin kelihatan Itu namanya Retinal organoid Itu dalam bentuk 3D Jadi kalau kita lihat di dalam Melalui mikroskop Itu akan kelihatan Bentuk 3D-nya Gimana? Mungkin kalau dilihat dari Dari Ini mata Gini Kelihatan juga sih sebenarnya Kalau kalian jeli ya Nah itu Gambar nomor 3 Itu namanya Iya Itu bukan kuman Itu sel Itu retina 3D retinal organoid Itu retina mata ya Itu yang udah kita culture Nanti akan kita Masukkan ke dalam chip Itu nanti Ini proyek nanti Bakal kita kirim ke Pharmaceutical Company Yang kerjasama dengan kita Untuk diproses Lebih lanjut lagi Sesuai dengan kebutuhan mereka Untuk penyembuhan Pasien tergantung Apa yang dibutuhkan Dari Permintaan rumah sakit Nah Untuk yang gambar ketiga Itu namanya Mesin cryostat Itu untuk memotong Jaringan-jaringan Untuk Nantinya Di staining Atau di Staining apa ya Diwarnai Diwarnai Nah diwarnai Istilah anak-anaknya Jadi itu Histologi Itu juga Selnya Yang kita embed Dari sel-sel yang Nomor 2 itu Nanti setelah Berapa persen Konfluennya Setelah Itu bisa sampai ratusan hari ya Di dalam plate itu Jadi benar-benar harus dirawat Jangan sampai terkontamina Kenapa? Benar-benar 100 hari Iya beneran Itu bisa sampai 100 hari Ya di sana Karena benar-benar Harus Apa ya Banyak gitu Prosesnya Jadi prosesnya itu Bukan cuma satu Jadi nanti ada yang namanya Reprogramming Detachment Terus kita juga harus Ganti jenis mediumnya Setelah hari Keberapa puluh Terus nanti Banyak deh Treatmentnya Kayak gitu Jadi benar-benar Harus dijaga Benar-benar steril Karena kalau Sudah terkontaminasi Dengan bakteri Atau jamur Itu kita mesti Ngulang lagi Benar-benar dari Awal banget Dari yang sehelai rambut tadi Terus Tapi nanti ya Bertanya nanti ya Nanti dikasih Sempatan Oke Sekarang di mute dulu Semuanya Di mute dulu Biar misklaranya Kedengaran jelas Oke Oke Terus Gambar selanjutnya Itu kalian tadi Udah tahu Itu namanya Mikroskop Lalu gambar yang di tengah Itu namanya Inkubator Tempat kita Nyimpan Sel-sel Karena sel Itu oven ya Iya bentuknya Kayak oven Benar Karena Inkubator itu kan Iya kayak oven Bentuknya Tapi gak ada Ininya ya Gak sampai dibakar Kayak kue ya Dibakar kenapa Gak boleh Mati Jadi dia suhu Boleh itu untuk Sayang Kenapa Bendanya dimasukin Kesitu Karena kepikiranku Itu sih Oven untuk Apapun Dipanggang Iya Jadi bentuknya Emang kayak oven Tapi itu namanya Inkubator Jadi suhu Inkubator itu Dia Harus stable Di pada suhu 30 derjat Agar sel-selnya Itu tumbuh Dan gak mati Jadi gak boleh Ada juga Untuk kandungan CO2-nya Sama O2-nya Itu juga harus tetap Stabil 5 persen 16 persen Jadi itu tergantung Sel-nya juga Jadi gak bisa Disamaratakan Terus Itu gambar Yang ketiga Itu pipet Tips Itu pipet Untuk kita Ngambil medium Untuk kita Kenapa? Ya It's called pipet In every lab Gonna have a pipet Okay The next Step The next one Okay This machine Is called Centrifuge We gonna use it To centrifuge The cell To separate Between Super Nathan And the pellet Miss Clara Ya Mesin yang Mesin yang Yang bisa Buka tutup Yang ada Benda di dalamnya Itu seperti Untuk cuci Untuk cuci Untuk cuci Untuk cuci Untuk cuci Baju Iya Iya Bentuk mesinnya Emang begitu Tapi Kalau kalian nanti Udah besar Udah Kerja Udah Mungkin ada yang Mau jadi saintis Kalian bakal bisa Ngeliat sendiri Perbedaannya Itu apa Mungkin Kalau kalian Lihat semua Sekarang Mungkin ada yang Bentuknya Kek kompor Mesin cuci Kek kulkas Iya Iya Eliana Itu kok ada yang Bentuknya Kekaloset Iya Bener Tapi Kalian bisa Lihat Di dalamnya Iya Tapi Kalian bakal Itu karena Tapi Kalian bakal Bisa ngeliat Bedanya apa Itu bukan Kloset Nah Itu Misih Ingin ke toilet Iya Di mute dulu ya Semuanya ya Nanti Nanti dikasih Kesempatan sama Miss Clara Untuk bertanya Miss Clara Jelasin dulu ya Semuanya di mute Oke Oke Nah Jadi itu yang Gambar di atas Yang kedua Itu Namanya Agar plate Jadi kita Kultur bakteri Di agar plate tersebut Di culture Di culture Terus itu Mesin di bawah Itu yang ada Tiga Itu untuk Menganalisa Setelah kita Treatment Sel-sel kita Kita menganalisa Dengan mesin itu Itu Mesin yang Warna hitam Itu ada UV lightnya Jadi kalau Pakai mesin itu Kita mesti pakai Sarung tangan Terus Pakai face shield Juga Dan Kacamata lab Karena bahaya ya Kalau kena UV light Lalu itu Gambar yang Selanjutnya Itu Beberapa jenis Kemikal Yang kita pakai Untuk pertumbuhan Bakteri Itu untuk medium Bakteri Dan ada juga Beberapa medium Yang kita gunakan Untuk Cell Tapi Gak bisa Saya ambil Gambarnya Semua Gak bisa Saya fotoin Semua Oke Selanjutnya Nah Ini dia How can I Be help To the community Jadi Yang kita kerjain Ini itu Benar-benar Untuk Nolongin Pasien Untuk Ngetreatment Penyakit Mereka Jadi biasanya Kita itu Dapat Sample Dari Luar Jerman Atau Bisa jadi Dari US Dari Amerika Atau Dari Jerman Sendiri Tergantung Permintaan Dari Pharmaceutical Company Atau Perusahaan Farmasi Nah Biasanya Mereka Ya Mereka Itu ya Kan Itu kan Saya Nanti dulu ya Zizo ya Miss Clara Selesaikan dulu Setelah itu Baru Diskusi ya Oke Sebentar lagi ya Dini dulu ya Zizo ya Nah Jadi Setelah mereka kirim Setelah mereka kirim sampelnya ke kita Nanti kita akan Nge-culture Sel-sel tersebut Biasanya sampel yang dikirim itu Bisa jadi dalam bentuk Rambut Biasanya dalam bentuk rambut ya Dikirim Itu dikirim Di dalam media Itu media khusus Jadi gak bakal Rambutnya Gak bakal Sel-sel rambutnya itu Gak bakal mati Kalau dikirim pakai dalam medium tersebut Nah nanti kita yang culture Tapi berhubung Itu Rambut yang dikirim adalah Rambut pasien Jadi pasti udah Ada penyakitnya Jadi kita harus benar-benar Taking care Carefully Jadi rambut kita Yang sehat Itu dijadikan sebagai Control Cell control Nah nanti Kalau udah Beberapa treatment Yang kita lakukan Nanti baru kita Melakukan Molecular Biology Analysis Jadi kita Ada yang pakai mesin tadi Untuk Cutting Cryostat Terus kita juga Western blood Itu pakai gel Terus staining Setelah Cryostat Biasanya dilakukan Staining Atau pewarnaan Untuk bisa melihat Pewarnaan dengan Marker yang berbeda ya Untuk bisa melihat Apakah ada Mutasi Atau Dan jenis-jenis lainnya Oke Terus Ntar ya Ini kita udah mau selesai kok Terus kita bertanya-tanya Nah ini Kalau kalian Ada yang tertarik Dengan To be a scientist Terus Kalian tuh Jangan pernah Berhenti Belajar Karena Research itu kan Gak ada endingnya ya Pasti ada aja Yang baru Kayak gitu So you have to keep Learning 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 And gain more knowledge And never give up To reach your goal And the most important things Don't hesitate to ask If you get lost Itu penting ya Jadi gak usah malu Atau gengsi Untuk nanya Kalau kalian emang gak ngerti Nah sekarang nih Yang dari tadi nih Heboh Yang tadi penasaran Mis Ya An equation Tuh Sekarang bagian kalian nanya nih Yeay Angkat tangannya dulu Kalau mau bertanya ya Supaya dinotis Oleh misalnya So give me a sign One by one Okay Not everyone Not all Because I'm getting confused So Who's going to ask first Give me your hand Raise your hand Mimi Kau nak tak Kau nak tak Ya Zizou Okay Zizou Or Malik Zizou atau Malik Tadi yang duluan Zizou Zizou Oke Zizou Silahkan Miss Ya Kan kalau Miss di saintis ya Kan Miss bisa bikin Vaksin virus corona Jadi kan Kota Nomor kota bisa Terbebas Virus corona Nah bisa segampang itu 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 untuk bikin Vaksin itu Itu gak main-main ya Karena itu juga Kalau udah disebarluaskan Kan itu menyangkut Nyawa orang juga Apalagi ini Case-nya corona Itu berat ya Jadi bener-bener Gak semua lab Juga punya izin Untuk melakukan Vaksin ini Karena Hanya lab-lab tertentu Yang punya izin Karena kalian tahu sendiri kan Untuk safety Virus corona ini Gila-gilaan banget Bener-bener harus Ngebalut diri kalian Kayak mumi ya Jadi Di lab kita Kita gak Gak bisa untuk Ngerjain vaksin itu Miss corona itu Serem banget Bang Iya tapi Jadi kan Hati-hati 5 bulan lagi ya 5 bulan lagi Akhirnya vaksin Miss corona Tungguin sampai 2020 Zizou Kok kamu banyak Boneka cewek Kalau Miss Nisha Boleh tambahin Mungkin Scientist di seluruh dunia Sekarang ini Sedang bekerja sama Dan bekerja keras Untuk menemukan Obat atau vaksin ya Untuk Coronavirus ini Dan Jadi mereka Banyak kolaborasi Jadi Gak bisa Jadi Jadi bukan berarti Scientist Jadi Mereka bisa Semua scientist bisa Nemuin vaksin Enggak Jadi mereka benar-benar Harus benar Mikirin matang-matang Untuk nemuin vaksin itu Dan mereka juga Butuh kolaborasi Dengan lab-lab Yang udah Punya pengalaman Di bidang vaksin tersebut Karena Coronavirus ini Juga baru ya Tipenya ya Jadi masih dilakukan Percobaan-percobaan Nah Ayo Malik Malik mau bertanya apa? Aku mau nanya Tengok-tengok 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 Kenapa? Oh Malik masih berpikir Berarti Sheryl dulu ya What is stem cell? Ya Stem cell itu Untuk membentuk Jaringan-jaringan Baru yang ada Di tubuh kita Jadi Kalau Misalnya Salah satu Ada yang sakit Kita bisa mengambil Jaringan cell yang ada Di dalam tubuh kita Sendiri Itu High risknya Itu lebih kecil Kita juga Nge-pack Cell yang ada Di tubuh kita Misalnya Untuk treatment cancer Biasanya dipakai Untuk treatment cancer Sekarang ini Banyak Jadi Dia bisa menemukan Cell-cell yang baru Kalau Misalnya juga bisa Tambahin sedikit Mungkin tadi Udah dijelasin Cara Cell itu adalah Satuan unit terkecil Yang membentuk Tubuh kita Jadi Tuhan Sudah menciptakan Tubuh kita Dengan sempurna Dengan berbagai Macam Cell-cell yang Punya fungsi Dan kegunaannya Masing-masing Iya kayak Cell jantung Dia untuk Membuat Jantung kita Berdetak Untuk di otak Biar kita bisa Kekir Entar fungsi Ginjal kita Dan lain-lainnya Jadi Punya Tubuh kita itu Terdiri dari Jutaan Cell-cell Oke ada yang Mau bertanya lagi Cell-cell itu Bagian Paling kecil Dari cell-cell Dara Dia gulangnya Buat apa Cucinya banyak Tergantung Kayak yang dijelaskan Tadi Kayak Di jantung kamu Itu untuk Supaya jantung kamu Bisa berdetak Kayak di Ginjal Untuk Fungsi ginjal kamu Kayak cuci darah Itu Terus kayak Cell-cell di hati Untuk Menetralisirkan Apa fungsi hati Kalian tahu kan Untuk Menetralisir Menetralisirkan Racun Jadi Banyak banget Jadi Cell-cell di tubuh Kita fungsinya Bisa Bisa tambah Sedikit juga Mungkin Zara Gerakin jari Zara Zara Bisa gerakin jari Zara Itu semua Karena dari Fungsi cell-cellnya Semua bekerja Dengan baik Kalau ada cell-cellnya Yang tidak bekerja Dengan baik Zara Tidak bisa Menggerakkan tangan Zara Oke Zara Oke Miss Thank you Kemudian Semperbaiki jaringan-jaringan Cell-cell kalian Semuanya di mute Jadi Semperbaiki jaringan-jaringan Muka tersebut Malik sudah ada pertanyaannya Iya Malik silakan Cell apa Yang melindungi tubuh Dari virus Gimana bilangnya ya Cell apa Mungkin Itu yang Bersiap Sel-sel yang Ada di Immune System Kenapa Gimana Malik Jadi Untuk melindungi Tubuh kita itu Jadi Immune System Malik itu Harus kuat Jadi harus benar-benar Dijaga Staminanya Gitu ya Jadi kalau Pertumbuhan selnya Juga bagus Jadi Immune System Malik juga terjaga Dengan bagus Supaya Immune Systemnya Bagus Gimana Miss Clara Nah Itu Gampang banget sih Penting hidup sehat Makannya benar Rajin olahraga Minum air putih yang banyak Gak begadang Terus Tangannya Gak suka dimasukin kemulu Oke Ya intinya sih Hidup sehat Makan yang benar Itu I love eat vegetables Sorry Aku suka makan Sayur-sayuran Sama buah Nah itu bagus Itu udah More than enough Daripada kalian harus Minum multi-multi Vitamin Dari kemarin Aku makan Apel Jeruk Pisang Semangka Melon Nah itu bagus Penanang Salunya banyak Tapi jadi kenyang Kenyangnya kan Dari manis-manisan Permen Coklat Dan lain-lain Yang lain Ada yang mau bertanya Miss Bukan yang kesukannya aku Itu biasanya telur Telur Dadam Ayam Telur kan bagus Proteinnya tinggi Bagus Sama ikan juga Sama daging Nah itu ikan juga Proteinnya tinggi Oh itu kayak ikan dori Mas ikan dori Lebih enak Aku suka Aku tuh suka Telur juga Yang lain Ada yang masih Mau bertanya Ayo Tidak ada yang chat-chat dulu ya Tidak ada yang chatting dulu ya Afdal Janitra Nadrina Adora Nadrina Sheril Miss Namanya Sheril Nadrina Sheril Tapi dipanggilnya Sheril Yang lain masih ada yang mau bertanya Sudah cukup jelas semuanya Jadi apa nih cita-cita kalian Tidak ada yang mau bertanya Aku mau jadi scientist Di scientist seru nih Ayo gabung scientist aja Aku mau jadi scientist Aku juga Seru kerja di lab Aku yang bosun-bosunnya Banyak penemuan baru di lab Aku juga Terima kasih Aku 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 pengen nanya Siapa yang pengen nanya tadi Siapa yang Aku Oh Malik Ya Malik Mi Prudence Ayo Prudence ya Boleh nanti ya Setelah Malik ya Ya setelah Malik coba Malik Pertanyaannya apa Clara Berapa lama untuk belajar menjadi scientist Ya ini siapa yang manggil ya Malik Ranjanu Malik dulu ya Nanti setelah itu baru Ranjanu dan Prudence ya Oke Berapa lama untuk menjadi scientist Sebenarnya itu gak ada kurun waktu ya Even sampai sekarang aja itu Kayak saya bilang tadi ya Itu never ending Iya belajarnya itu Even kalian udah masuk Tapi kalau kalian mau lanjut lagi PhD Terus postdoc untuk profesor Itu never end jadi Jadi kalau benar-benar mau jadi Scientist profesional Itu kan harus tetap belajar terus Sampai even sampai udah profesor pun Mereka bakal tetap belajar Jadi Gak bisa dibilang Berapa lama belajarnya untuk jadi scientist Karena kan research itu terus berkembang Jadi harus tetap belajar terus gitu Jadi Tapi kalau mau terjun langsung Kerja di lab kayak gitu At least kalau kalian udah selesai S1 Atau S2 itu udah bisa Tapi kalau kalian mau nambah lagi Gelar kalian supaya posisinya lebih Tinggi lagi sampai mau jadi profesor Itu kalian harus lanjut lagi sekolahnya Dan bukan sekolah ya Tapi melanjutkan penelitian PhD Postdoc sampai profesor Jadi lama intinya Tapi kalau sekolah bachelor itu 4 tahun Master ada yang 2 tahun Ada yang 1 tahun Terus lanjut PhD 3 tahun Postdoc lanjut lagi 2 tahun 3 tahun Gitu Oke terima kasih Lalu siapa tadi Ranjano mau bertanya Ranjano mana ya Ranjano hilang I want to be an archeologi Not a scientist Yes everyone can be everything they want But you have to stay focused on that Ranjano archeologi I want to be a builder I mean a construction I want to be a builder I want to find a beautiful house Sorry Incredible You want to be what Janitra In the world Incredible Incredible Okay So anyone else Ada yang mau bertanya lagi I don't have any question today Now bye bye I don't have any question again Sudah jelas semuanya ya Prodence mau bertanya Oh Prodence 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 kita putus So Cherio Yes Miss Do you want to ask again? No Oke Everything's clear enough Clear Clear Jadi Miss Miss Nisha Rangkum sedikit ya Jadi Untuk menjadi scientist itu Kita harus banyak belajar Dan Apa sih yang scientist Do Hari ini kita membahasnya scientist yang Yang bekerja di Biologi atau human Human anatomy ya Miss Ya Iya Jadi Miss Clara ini Molecular Jadi Miss Clara ini melakukan banyak percobaan-percobaan Di dalam laboratorinya Agar bisa menemukan Treatment atau obat yang tepat Untuk para pasien yang sakit Jadi apa sih yang bisa Miss Clara berikan untuk community Miss Clara bisa membantu community Atau orang-orang yang sakit di sekitar kita Yang Membutuhkan obat yang tepat Atau treatment yang tepat Agar bisa sembuh Nah Scientist Itulah Important rolesnya scientist Untuk Meneliti dan Melakukan percobaan-percobaan-percobaan Sampai obat yang tepat itu Bisa ditemukan Dan Orang yang sakit bisa menjadi sembuh Sudah dimengerti semuanya? Yup Iya Dari mengerti ya Sudah Pasti dimengerti Pinter-pinter Sudah tidak ada pertanyaan Miss Clara Mungkin yang mau bertanya Ya Dora Miss Clara Oh iya Dora mau bertanya Peneliti penyakit Ini mana ya orangnya? Oh ada orangnya Dora mau bertanya apa? Peneliti penyakit apa? Oh tidak jadi Ayo Ayo siapa lagi nih? Berarti sudah mengerti Scientist kerjanya apa ya Dan apa yang bisa Scientist berikan ke Community Jadi kita menemukan sesuatu Untuk menyembuhkan sesuatu Itu yang saya kerjakan Mungkin ada lain Yang lain Yang lainnya Menemukan sesuatu yang lainnya lagi Jadi tidak bisa disamakan Jadi Tidak semua scientist itu Melakukan kerjaan yang sama Jadi ada juga yang chemist Mereka lebih ke bagian chemical Biologist Ke bagian biologi Tapi biologi juga pasti Menggunakan bahan-bahan chemical Begitu juga dengan chemist Jadi untuk jadi scientist itu Tidak terpatu Kayak yang saya kerjakan Jadi scientist itu Artiannya luas sekali Jadi kayak yang kalian lihat Cell itu kayak kutu Itu bukan kutu Jadi kalian tidak perlu takut Menarik ya Miss ya Jadi tiap hari kita bisa menemukan Sesuatu hal yang baru ya Di laboratorium itu ya Benar Selain menemukan hal yang baru juga Kita banyak belajar ya Karena tiap hari itu Tiap melihat perkembangan Cell aja Kita udah belajar Sesuatu yang baru Ntar dari cell itu Tumbuh Cell-cell yang lain Itu juga kita bakal Belajar hal yang baru lagi Kayak gitu Jadi setiap hari itu Ada aja ada yang baru Yang harus kita pelajari Dan kita jadi lebih bersyukur ya Miss ya Exactly ya Benar Kita jadi lebih bersyukur Ternyata kita diciptakan Tuhan itu Dengan Sangat komplit Itu kompleks banget Kompleks banget Dengan begitu Sempurna Dan penting Jaga kesehatan kalian Karena kalau udah sekali sakit Itu Ya Susah ya Apalagi kalau sakitnya itu Kayak orang-orang disini Itu banyak Penyakit-penyakit langka Yang Yang jarang banget Dilihat ya Dan kadang-kadang Itu Penyakitnya itu Apa namanya Turunan Dan kalau udah kena itu Kadang-kadang itu Nggak bisa Nggak bisa tahan Satu dua tahun Dia nggak bisa bertahan Selama satu dua tahun Even bayi juga begitu Kalau udah turunan Kalau udah kena itu Mereka Biasanya cuma bertahan Satu atau dua tahun Aja hidupnya Kronis ya Kronis Dan itu benar-benar Menyedihkan Kita lihat kondisinya Dan Banyak kan Itu kayak Sindrom juga sih gitu Genetik ya Jadi lagi dicobakan Dicoba Temukan Treatment Untuk penyakit itu Oke Terima kasih sekali Miss Clara Untuk sharingnya hari ini Anak-anak jadi Lebih mengerti Apa itu scientist Dan Apa sih Yang dikerjakan Kalau di laboratorium itu Benar Dan Apa yang bisa Scientist berikan Untuk Community Oke Terima kasih Miss Clara Sudah menyempatkan waktunya Bersama Bersama Anak-anak Millennial World School Lebih dan kurang Saya maaf ya Karena aku juga Bingung jelasinnya Aku takut bahasanya Salah-salah Atau Susah dimengerti Jadi Semoga kalian bisa Mengerti Yang ini Nggak ngerti ya Ngerti anak-anak ya Miss Miss nggak bisa pulang lagi ya Ke Jakarta Lah Kenapa nggak bisa pulang Tahun lalu Aku ada di Jakarta Karena corona Miss mungkin Iya Karena corona Jadi males nih Terbang-terbang kan Banyak banget Tes ini itunya Mending di rumah aja lah Dulu Nanti kalau sudah aman Baru ya Jalan-jalan Iya Kalau Pasti Nanti Miss harus disuap tes Itu kayak Dunia dimasukin alat gitu Undersample Itunya Iya betul Miss Harus disuap tes Miss Banget Miss Clara Itu rancangan Yang muncul lagi Iya Nice Sheryl ya Sheryl Miss tinggal di mana Di deket Stuttgart Di mana tuh Miss Di Jerman Oh di Jerman Iya Aku pernah ke Jerman Oh Seru dong Kapan Düsseldorf Düsseldorf Iya lumayan dekat Düsseldorf Düsseldorf Lima jam dari tempatku tinggal Oke terima kasih Miss Clara Iya Sama-sama Makasih ya Semuanya bilang Terima kasih Miss Clara Terima kasih Miss Clara Bersambung 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 Tidak Tau aku Basok 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 Miss Nisanya tau Apa Miss Nisanya kan lulusan Jerman juga Terima kasih sekali ya Miss Clara Untuk sharingnya hari ini Ya sama-sama ya Makasih juga ya untuk waktunya Seru-seru banget Semoga selalu Dan semoga dimudahkan Dengan penelitian-penelitiannya Buat kalian juga lancar-lancar ya Sekolahnya jangan males-males Apa namanya Ya mungkin sekarang masih di sekolah online lah Sampai berapa lama ya Masih sampai 12 Baik terima kasih Bye-bye Terima kasih Miss Clara Hebat ya Dadah Kenapa enggak sekarang aja makan askrum Bye 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 Bye